Selamat siang para mahasiswa dan mahasiswi peserta kuliah logika komputasional Ketemu lagi dengan Rila Mandala disini Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita merubah dari ekspresi logika menjadi bentuk klosel form Nah sekarang kita akan menerapkan bentuk klosel tersebut Kedalam prinsip pembuktian dengan menggunakan resolusi Baik, namun sebelum kita membahas hal pembuktian dengan prinsip resolusi Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu Beberapa istilah dan definisi yang harus kalian pahami terlebih dahulu Yang pertama itu ada yang namanya substitusi Apa itu substitusi? Substitusi itu adalah himpunan terbatas dari pasangan variable dan terms Variable dan terms Seperti ini Nah variable itu membentuk sebuah domain Terms Terms membentuk sebuah replacement dari substitusi Jadi sebagai contoh disini saya punya sebuah substitusi Yaitu mensubstitusikan X dengan A Mensubstitusikan Y dengan FB Mensubstitusikan Z dengan V X, Y, dan Z ini adalah domain Namanya ya domain Sedangkan A, FB, dan V itu namanya replacement Nah, ada dua jenis substitusi Ada yang disebut dengan pure substitution Atau substitusi murni Kapan sebuah substitusi dikatakan pure substitution? Jika dan hanya jika Semua replacementnya Apa itu replacement tadi? Semua ruas kanan disubstitusi Ruas kanan Contohnya A, FB, Z Jadi jika semua replacementnya adalah Free Dari variables Dalam domain dari substitusi Jadi dia free Sebagai contoh disini ya Ruas kanannya ada nggak yang muncul di ruas kiri? Nggak ada ya Karena nggak ada maka substitusi ini dikatakan sebagai pure substitution Tapi kalau kita lihat disini Ada nggak replacement muncul juga di domain? Jadi ada nggak variable yang muncul di replacement dan muncul di domain? Ada X ya Lihat X muncul di ruas kanan disini Tapi disini X muncul di ruas kiri Nah, jika ada Variable ya Yang muncul di ruas kanan juga muncul di ruas kiri Maka substitusi ini didamakan dengan impure Atau tidak murni ya Substitusi yang tidak murni Impure substitution Baik Berikutnya ya Penerapan daripada substitusi Terhadap ekspresi logika Jadi Hasil dari penerapan substitusi Sigma ya Ini Sigma ya Kita terapkan ke ekspresi logika Pi ya Maka ditulisnya Pi Sigma Pi Sigma ya Pi Sigma ya Pi Sigma ini artinya adalah menerapkan Sigma pada Pi Menerapkan substitusi Sigma terhadap ekspresi logika Pi Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Gantilah ya Gantilah semua kemunculan dari variable ya Disubstitusi Dengan menggunakan terms Term itu apa? Ruas kanannya ya Dimana Hal tersebut ada dalam sebuah substitusi Kita terapkan Kita ganti saja Domainnya dengan replacement Sebuah contoh Jadi kalau ada Perdikat Ki X, Y Kita terapkan substitusi ini Maka hasilnya menjadi Ki A, FB X dirubah jadi A Y dirubah jadi FB Kalau ada Perdikat Ki X, X Pakai substitusi ini Hasilnya menjadi Ki A, A Kalau ada Perdikat Ki X, W Kita terapkan Substusi ini Maka hasilnya adalah Ki A, W Ada Perdikat Ki Z, V Kita terapkan substitusi ini Hasilnya adalah Ki V, V Jadi Z-nya Kita ganti dengan V V-nya Tidak ada penggantinya Tetap V-nya Jadi Ki V, V Paham ya? Disitu Nah, ada satu sifat Yang namanya Ident Potence Ident Potence itu adalah Satu sifat Dimana Jika sebuah ekspresi logika Kita terapkan Sebuah substitusi Nanti dapat hasil Nah, hasilnya itu Kita terapkan lagi Substitusi yang sama Nanti dapat hasil Kita terapkan lagi Substitusi yang sama Terhadap hasilnya Demikian seterusnya Dan tidak berubah Ekspresi logikanya tetap Bentuknya Maka itu Dinamakan sifat Ident Potence Tapi sebaliknya Jika ada Sebuah ekspresi logika Kita terapkan substitusi Dan hasilnya Dapat hasil Nanti hasilnya itu Kita terapkan Ke Tidak terapkan substitusi yang sama Dan hasilnya berbeda Hasilnya jadi berbeda Dengan hasil sebelumnya Maka Itu namanya Tidak Mempunyai Sifat Item Potence Nah, untuk pure substitution Maka Penerapan dari substitusi Terhadap ekspresi logika Pastilah item potence Sebenarnya satu Saya punya Predikat key X, X, Y, W, Z Kita terapkan substitusi ini Hasilnya adalah Key A, A, FB, W, V Nah, hasilnya ini Nah, hasilnya ini Kita terapkan lagi Substitusi yang sama Hasilnya akan tetap sama Ini item potence Tapi kalau kita lihat Di sini Kalau substitusnya impure Ini kita lihat Ini kan substitusnya impure Kenapa impure? Karena X-nya muncul di domain Dan X-nya juga muncul di replacement Kita terapkan Predikat key X, X, Y, W, Z Kita terapkan substitusi ini Hasilnya adalah Key A, A, FB, W, X Tapi kalau hasil ini Key A, FB, W, X Kita terapkan substitusi yang sama Ternyata hasilnya berbeda Hasilnya berbeda Maka Ini tidak katakan Tidak item potence Baik Berikutnya ada Komposisi dari substitusi Kalau kita punya dua substitusi Sigma dan Tau Maka Kalau kita komposisikan Sigma dan Tau Ditulis dengan seperti ini Sigma Tau Itu bisa kita dapatkan Dengan cara Pertama Kita menerapkan Tau Pada replacement dari Sigma Jadi kita menerapkan Tau Pada replacement di Sigma Sudah gitu Kita join Atau kita gabung Pada Sigma Semua pasangan-pasangan dari T Gabung pada Sigma Sopas-pasangan dari T Yang punya Variable yang berbeda Punya variable yang berbeda Yang ketiga Hapus semua Substitusi Dari variable ke variable itu sendiri Nah Tiga tahap seperti ini Harus dijalankan Kalau kita mau Mengkomposisi Dua buah substitusi Soalnya contoh Saya punya dua buah substitusi Seperti ini Ada substitusi X diganti jadi A Y diganti jadi F U Z diganti jadi V Ini substitusi yang pertama Substitusi yang kedua adalah U diganti D V diganti E Z diganti dengan G Nah itu terapkan langkah pertama Ya Terapkan substitusi Tau Pada replacement dari Sigma Terapkan ya Kita lihat seperti itu Jadi kita lihat disini Nah Jadi terapkan Tau Ini Tau nya sekarang Ini adalah Sigma Terapkan Sigma pada Tau Ya Pada replacement Dari Tau Kita lihat A Ini A kan A menjadi apa Di Di Susi yang kedua A jadi apa Nggak jadi apa-apa Maka tetap Ya Y jadi F U Ya Y jadi F U disini ya Ini ada F U F U ada nggak yang bisa kita terapkan disini Ada Yaitu ini U jadi D Maka U nya jadi D Z jadi V Nah kita lihat V V ada nggak disini Ada V diganti jadi E V diganti jadi E Sehingga Z Disini sekarang diganti jadi E Paham ya Ini langkah yang pertama Langkah yang kedua Gabung Dia Sigma Ya Dengan semua Pasangan di Tau Yang punya variable yang berbeda Gabung Sekarang ya Ini ya U U disini ada nggak Nggak ada Maka gabung Seperti ini Ya U V diganti E V diganti E Ada nggak disini V nggak ada ya disini Maka gabung disini Z Z ada nggak disini Z udah ada disini Maka Z jadi G Tidak digabung Kesini Selesai Ya Selesailah Komposisi dari substitusi Jadi hasilnya adalah Baik itu komposisi dari substitusi Nah berkata tentang purity ya Purity ya Kemurnian Komposisi dari impure substitution Itu bisa pure Komposisi dari impure substitution Itu bisa pure Ini contohnya Komposisi dari pure substitution Bisa juga impure Ini contohnya Paham ya Jadi kita tidak bisa menentukan Kalau komposisi dari Dua impure substitution Maka harus Hasilnya Pasti impure Bukan Bisa juga dia pure Ya Berikan juga Sebaliknya Ya Baik Baik berikutnya ada istilah yang namanya Komposibility Komposibility ya Itu artinya Dua buah substitusi Jadi misalkan Substitusi sigma Dan substitusi tau Dikatakan Composible Artinya bisa Kita lakukan Komposisi Kita lakukan Komposisi Jika Jika Variable dalam domain Daripada sigma Ya Itu tidak muncul Jadi replacementnya tau Tidak muncul ya Replacement tau Contoh seperti ini Kalau ini adalah Composible Tapi kalau Seperti ini Ini tidak Composible Atau non Composible Kenapa ini tidak Composible Coba perhatikan Kenapa ini tidak Composible Apa alasannya Apa alasannya Kenapa tidak Composible Apa alasannya Lihat sini Ini X X kan domain Di sini Domain Di Substitusi yang pertama Tapi X Itu jadi replacement Di substitusi yang kedua X itu domain Di Substitusi pertama Tapi Di replacement Di Substitusi yang kedua Sehingga Dua substitusi ini Adalah Non Composible Tidak Kita Tidak 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 Kita bisa Melakukan Komposisi Di situ ya Ada teorema Bahwa Komposisi dari Composible Pure substitution Pastilah dia pure Pastilah dia pure Kita pasti ya Di situ Baik berikutnya Ada istilah yang namanya pattern matching Pattern matching Pattern matching Apa itu pattern matching Ya Sebuah substitusi Sigma Misalkan Itu dikatakan sebagai matcher Matcher dari pattern P Jadi P itu pattern Sigma itu substitusi Substitusi sigma Itu adalah matcher Untuk pattern P Ya Dan Kita punya ekspresi Psi Di sini ya Psi ya Jika Dan hanya jika Ya Kalau kita terapkan Substitusi sigma ini Kedalam pattern P Maka dia dapat Psi Paham ya Nah Ekspresi Psi Ya Dikatakan Match Ya Dengan pattern P Jika Nah hanya jika Kita bisa menemukan Matcher Ya Dari P dan Psi Kita bisa menemukan Matchernya Sigma Ya Sebuah contoh Kita lihat Di sini ya Predikat P A, B Itu match Dengan Predikat P X, Y Kenapa match? Karena kita bisa Menemukan matchernya Apa itu matcher? Matcher itu adalah Substitusi Substitusi yang apabila Diterapkan kepada P X, Y Hasilnya P, A, B Ini kan PX, Y Kita terapkan Substitusi ini Maka hasilnya adalah P, A, B Nah fungsi X Diganti A, Y Diganti B Ini adalah Matchernya Paham ya? Baik Berikutnya ada yang namanya Unification Unification Nah apa itu Unification? Unification Nah sebuah substitusi Jadi unification Unificator Itulah sebuah substitusi Sebuah substitusi Sigma Itu Disebut dengan Unifier Dari ekspresi P Dan ekspresi Psi Jika Dan hanya jika Kalau kita terapkan Substitusi Sigma ke P Kita terapkan juga Substitusi Sigma Ke Psi Maka ekspresi Lugaya yang didapat Itu akan menjadi sama Ya? Sebagai contoh PX, Y Dengan P, A, V Ini terunifikasi Enggak? Ini terunifikasi Enggak? Nah untuk menjawab Terunifikasi atau tidak Kita harus menemukan Unifier-nya Nah kalau tadi Di pattern matching Namanya matcher Kalau disini Namanya unifier Unifier itu adalah Substitusi Yang kalau kita terapkan Kedua Predikat ini Hasilnya akan sama Nah saya Dapatkan ini Unifier-nya X Dikati jadi A Y Dikati jadi B V Dikati jadi B Terapkan pada Predikat ini Hasilnya adalah PAB Demikian juga Unifier-nya yang sama Ya Substitusi yang sama Kita terapkan P A, V Hasilnya P A, V Jadi Menjadi yang sama Maka substitusi ini Dinamakan dengan Unifier Nah jika dua ekspresi Mengandung Unifier yang sama Jadi Kalau dua ekspresi Kita bisa Bisa terapkan Kita bisa cari Unifier-nya Maka dua ekspresi tersebut Dinamakan Triunifikasi Baik Nah ini Kita tentang Non-uniqueness Dari unification Jadi bahwa Unification Unification itu Tidak unik Jadi unifier Dari dua ekspresi logika Itu tidak unik Bisa lebih dari satu Contoh disini P X Y Dengan P A, V Unifier-nya bisa ini Bisa ini Bisa ini Paham ya Jadi unifier Dari ekspresi logika P X, Y Dengan P A, V Itu bisa ini Bisa ini Bisa ini Jadi bisa lebih dari satu Nah tadi kan Unifier bisa lebih dari satu Nah sekarang ada istilah yang namanya Generality daripada unifiers Sebuah unifier Sigma Dikatakan Sama Generalnya Atau more general Lebih general Daripada unifier tau Jika Hanya jika Kita bisa mendapatkan Substitusi Apa dibacanya Substitusi Ya baca aja Y Substitusi Y Sehingga Tau Sama dengan Sigma Y Ya Seperti itu Jadi Unifier Sigma Itu dikatakan Sama generalnya Atau Lebih general Dari unifier tau Jika Jika kita bisa Menemukan substitusi Y Sehingga Tau Sama dengan Sigma Y Disini Paham kira-kira Paham ya Jadi Sebagai contoh Ini kita lihat Kalau saya punya Unifier Jadi Di slide sebelumnya Kan ada Unifier ini Dan Unifier ini Unifier ini Dan Unifier ini Nah Unifier ini Dengan Unifier yang kedua ini Itu dikatakan Sama general Atau Lebih general Apabila kita menemukan Sebuah substitusi Seperti ini Sebuah substitusi Sehingga ketika ini Kita substitusikan dengan ini Hasilnya adalah ini Paham ya Baik Baik berikutnya Tentang Most General Unifier Atau MGU Most General Unifier Substitusi Sigma Dikatakan Most General Unifier Dari Dua Ekspresi Jika Jika Substitusi Sigma Itu Sama general Atau Lebih general Dari Unifier Manapun Jadi Dari semua Unifier yang ada Si Substitusi Sigma Ini Adalah Sama general Atau Lebih general Nah Maka Substitusi Sigma Itu Dikatakan Sebagai Most General Unifier Atau MGU Singkatannya Jadi Yang Paling General Jadi MGU Itu Unifier Yang Paling General Ada Sebuah Teorema Jika Dua Ekspresi Adalah Unifiable Atau Terunifikasi Ya Bahasa Indonesia Terunifikasi Unifiable Itu Bisa Dilakukan Unifikasi Maka Kedua Ekspresi Tersebut Pastilah Mempunyai MGU Yang Unik Ya Yang Unik Dari Variable Permutasinya Seperti Jadi Uniknya Terhadap Permutation Variable Jadi Bukan Dari Variable Jadi Sebagai Contoh Kita Lihat Saya Punya Dua Ekspresi Logika Seperti Ini Perdikat PX Y Dengan Perdikat PA V Ya Ya Nah Jadi PX Y Dengan PA V Di sini Dengan Menggunakan Apa namanya Dengan Menggunakan Unifier Ini Maka Hasilnya PA V PA V Ini berarti Salah satu Unifier Betul ya Jadi ini Salah satu Unifier Tapi PX Y Dengan PA V Dengan Unifier Sama Juga Menghasilkan Hasil Yang Sama Jadi Ini Unifier Ini Ini Juga Unifier Ini Kita Lihat Variable Kan Beda Ya Di sini Y Digantikan V Di sini V Digantikan Y Ya kan Tapi Strukturnya Kan Ini Tetap Ini Hanya Permutasi Aja Jadi Y Sama V Berubah Tempat Saja Hanya Beralih Tempat Saja Jadi Seperti Itu Jadi MGU Jadi Unifier Ini Adalah MGU Unifier Yang Bawah Juga MGU 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 Lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Bisa Lebih Dari Satu MGU Tapi Unik Terhadap Promotasi Variable Ini Bedanya Hanya Beda Tempat Antara V Dan Y Paham Ya Baik Jadi Sebagai contoh Kalau kita Lihat Penstrukturan Daripada Predikat Kalau Linear Kita Seperti Ini Jadi Ada Predikat P Di dalamnya Ada Konstanta A Ada Fungsi F Fungsi Ada Dua Argumen B Dan C Ini Konstanta D Nah Seperti Ini Kalau Structures P P Fungsi Seperti Bagaimana Kita Mencari MGU Jika Ada Dua Buah Ekspresi Apa MGU Tadi Unifier Banyak MGU Banyak Tapi MGU Unik Terhadap Promotasi Variable Nah Untungnya Kita Punya Sebuah Algoritma Sebuah Algoritma Untuk Mencari MGU Apa Isi Algoritma Tersebut Jadi Pertama Kalau Saya punya Dua Ekspresi Dua Ekspresi Dua Ekspresi Nah Apa Unifiernya Apa MGU Nah Algoritmanya Ada Empat Tahap Seperti Ini Jadi Tahap Yang pertama Kita Cek Apakah Dua Ekspresi Itu Sama Persis Atau Tidak Kalau Sama Persis Maka Kita Tidak Usah Napa Apain Kita Nggak Usah Napa Apain Sama Persis Kalau Sama Persis Tidak Usah Substitusi Lagi Ya Udah Itu Yang Yang kedua Jika Dua Ekspresi Tersebut Adalah Tidak Sama Tidak Sama Persis Dan Kedua Ekspresi Itu Mempunyai Konstanta Ya Penyekal Suasa Maka Kita Gagal Kita Tidak Bisa Mencari MGU Kenapa Karena Tidak Ada Cara Kita Agar Dua Buah Ekspresi Dimana Konstantanya Posisinya Sama Tapi Beda Pasti Kita Tidak Bisa Merubah Konstanta Kan Bisa Kita Rubah Yang Kita Bisa Rubah Hanya Variable Variable Disubstisi Jadi Apa Kalau Konstanta Tidak Bisa Disubstisi Jadi Apapun Tidak Bisa Jadi Kalau Dua Konstanta Dan Itu Adalah Berbeda Maka Pasti Fail Langkah Tiga Jika Salah Satu Dari Ekspresi Adalah Variable Nah Ini Kan Bisa Kita Substitusi Pertama Kita Cek Apakah Variable Sudah Dibinding Belum Sudah Dibinding Sudah Punya Substitusinya Sudah Punya Substitusinya Atau Belum Itu Dibinding Namanya Substitusi Jika Sudah Dibinding Artinya Sudah Punya Substitusi Variable Tersebut Maka Kita Berusaha Untuk Menunifikasi Si Binding Itu Si Substitusi Itu Dengan Ekspresi Yang Kedua Ekspresi Yang Kedua Nah Sebaliknya Jika Kita Tidak Punya Blinding Jadi Belum Ada Substitusinya Maka Kita Cek Ekspresi Yang Kedua Apakah Mempunyai Variable Atau Tidak Ya Jika Variable Ya Jika Variable Terdapat Dalam Ekspresi Ya Itu Maka Kita Gagal Atau Fail 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 Ya Paham Tidak Coba Tidak 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 Mungkin Kita Bisa Meunifikasi Variable Itu Kalau Di Ekspresi Yang Kedua Terdapat Variable Itu Sendir Nah Kalau Ini Tidak Terjadi Maka Kita Set Substitusi Itu Sebagai Komposisi Dari Substitusi Yang Lama Dikomposikan Dengan Substitusi Yang Baru Dimana Kita Membinding Variable Di Ekspresi Yang Pertama Kedalam Ekspresi Yang Kedua Nah Sisanya Jadi Apakah Kalau Itu Sudah Kita Lakukan Kita Lakukan Dengan Cara Yang Sama Jadi Kita Lakukan Cara Yang Sama Di Atas Itu Kita Cek Lagi Iterasi Ini Iterasi Terus Iterasi Sampai Selesai Nah Itu Adalah Algoritmanya Untuk Mencari MGU Nah Mungkin Kalian Masih Akan Bingung Gimana Penerapannya Seperti Itu Kita Lihat Disini Kita Kasih Contoh Nah Ini Misalkan Saya Punya Dua Ekspresi Logika Ada Apa Namanya Ada Predikat PX B Dan PA Y Nah Kita Ingen Cari Apa Unifier Atau MGU Dari PX B Dan PA Y Ya Jadi kita Ingen Membandingkan PX B Dengan PA Y Ini Unifiernya Unifiernya Masih kosong Unifiernya Masih kosong Kita Lihat dulu Sekarang Nama Predikatnya Nama Predikatnya Sama Nggak Kalau Nama Predikatnya Sama Ekspres Logikanya Sama Maka Ini Kita Oke Bisa Tapi Begitu Nama Nama Predikatnya Berbeda Pastilah Ini Kita Tidak Tidak Bisa Terunifikasi Artinya MGU Tidak Ada Karena Ini P Dan Nama Predikatnya Sama Maka Kita Bisa Lanjut Ininya Masih Kosong Unifiernya Masih kosong Maju Selangkah Kita Ke Argumen Yang Pertama Ekspresi Kedua Maju Selangkah Ke Argumen Yang Pertama Kita Lihat Ekspresi Yang pertama Adalah Eks Ekspresi Yang kedua Adalah A Nah Cek dulu Eks Sudah Binding Belum Eks Sudah Terbinding Belum Belum Eks Masih Bebas Kalau Eks Sudah Terbinding Kita Cek Dengan Yang kedua Sama A Tidak Tapi Karena Eks Belum Terbinding Kita Langsung Saja Kita Substitusikan A Ke X Jadi A Substitusikan Ke X Menjadi Salah Satu Unifier Paham Ya Beres Argumen Pertama Begitu Argumen Yang kedua B Dengan Y Ini Constanta Ini Variable Nah Kita Cek dulu Y Ini Sudah Terbinding Belum Y Sudah Terbinding Belum Ternyata Belum Kalau Y Belum Terbinding Kita Tinggal Subsistikan B Ke Y Subsistikan B Ke Y Maka Ini Ditambahkan Unifier Berikutnya Mana Selesai Gak ada lagi Karena Gak ada lagi Berarti Ini Hasilnya Jadi Unifier Nya Adalah MGU Nya Adalah Substitusi Ini X Diganti A Y Diganti B Kanan Tidak Baik Contoh Berikutnya Saya Ingin Mencari MGU Dari Dua Ekspresi Logika P X X Dan PA Y X Dan Y Itu Variable A Konstanta Jadi Ini Perjanjiannya Katanya Adalah Kalau Hurufnya Huruf Kecil Dari Alfabet Di Awal Abis F G H I Konstanta Tapi Kalau Hurufnya Di Akhir X Z W Itu Variable Jadi X Itu Variable Y Variable A Konstanta Pertama Masih kosong Unifiernya Cek dulu Nama Predikatnya Nama Predikatnya Sama Nggak Oh Sama Cocok Berikutnya Argumen Pertama Ini X Disini A X Udah Terbinding Belum Disini X Yang pertama Udah Terbinding Belum Belum Karena Belum Kita Tinggal Binding A A Dengan X Artinya A Disubstikan Dari X Seperti Ini Jadi X Diganti Dengan A A Menjadi Substitusi Untuk X Baik Berikutnya Argumen Yang Kedua Di Predikat Pertama Adalah X Predikat Kedua Adalah Y Cek X Sudah Binding Belum X Sudah Terbinding Belum Kita Lihat X Sudah Terbinding X A A X Sudah Terbinding X Jadi Bandingkan Hasil Binding X Disini Dengan Yang di Kanan Y Jadi X Sudah A Y Jadi X A Y Y Belum Binding Tapi X Sudah Binding Jadi Kita Terbindikan A Kepada Y Berikutnya Tidak Ada lagi Maka Selesai Maka MGU X Diganti A Dan Y Diganti A Baik Contoh Berikutnya Saya Punya Dua Ekspresi Logika Predikat Yang Satu P X X Dan Yang Kedua P A B Jadi X Disini Variable A Itu Konstanta B Konstanta Sama Biasa Kita Lihat dulu Nama Predikatnya Nama Predikatnya Sama Oke Sama Perlu Argumen Yang Pertama Argumen Yang Pertama Di Ekspresi Pertama Adalah X Argumen Pertama Di Ekspresi Yang Kedua Adalah A A Konstanta Cek Dulu X Ini Sudah Binding Belum O X Belum Binding Belum Terbinding Maka Tinggal Kita Jadikan Substitusi X Substitusi Dengan A Baik Berikutnya Argumen Yang Kedua Di Ekspresi Pertama Adalah X Argumen Yang Kedua Di Ekspresi Yang Kedua Itu Adalah B B Pertama X Kita Cek Sudah Binding Belum X O X Sudah Terbinding X Terbinding X Jadi A Jadi X Jadi A Nah Kita A Dengan B A Dengan B A Dengan B Tidak Cocok Expresi Pertama Konstanta Ekspresi Kedua Konstanta Dan Tidak Cocok Kita Fail Kita Fail Kenapa? Karena Kita Tidak Pernah B Menyamakan A Dengan B Sehingga MGU Tidak Ada Artinya Dua Ekspresi Logika Ini Tidak Terunifikasi Tidak Terunifikasi Paham Ya? Kalian Baik Sekarang Dengan Apa Namanya Konsep Unification Ini Dengan Kalian Sudah Paham Konsep Unification Maka Siap Kita Untuk Menerapkan Prinsip Resolusi Untuk Pembuktian Relational Logic Jadi Dari Premis Kita Bisa Menghasilkan Kesimpulan Baik Seperti Yang Sudah Kalian Panjari Prinsip Daripada Resolusi Di Proposisi Itu Adalah Gimana? Kalau Saya Punya Bentuk Kalau Salah Pohon Seperti Ini Ada P Ada Not Not P Disini Maka P Not P Dicoret Ini Kita Gabung Jadi Sebuah Himpunan P1 Sampai PM P1 Sampai PCN P Dan Not P Dicoret Itulah Prinsip 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 Resolusi Dicoret Kapan 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 Not P P Ini Bisa Dicoret Kalau Kita Bisa Menemukan Most General Unifier Atau MGU Dari P 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 Paham Paham Tidak Bisa Dilakukan Resolusi Paham Ya Jadi Ini Bisa Dicoret Atau Tidak Kita Dari Dulu MGU Sesudah MGU Misalkan Sigma Dapat MGU Maka Ini Bisa Kita Gabung Dan Kita Terapkan MGU Sigma Kita Terapkan Ke Hasilnya Paham Ya Contoh Misalkan Disini Kita Lihat Ada Dua Buah Klosal Yang pertama P A Y Yang kedua R Y Klosal Yang kedua Not P X B Seperti Biasa A B Konstanta X Y Variable Kita Lihat Disini P P Not P Sama Nama Perdikatnya Tapi Sayangnya Argumennya Beda Nah Sekarang Kita Cari Terunifikasi P A Y Dengan P X B Terunifikasi Atau Tidak Gimana Cara Tahu Terunifikasi Atau Tidak Kita Cari Unifiernya Ada Unifiernya Gimana Cara Mencarinya Tadi Kalo Kita Udah Belajar Algoritma Untuk Mencari MGU Jadi Jangan Algoritma Untuk Mencari MGU Tersebut Cari MGU Kalau Kalo Kalian Jalankan Algoritma Cara Mencari MGU Tadi Maka Dapat Bahwa Apa Namanya Unifiernya MGU Nya Adalah X Disimisi oleh A Y Disimisi oleh B Jadi Terunifikasi Coret Coret Tinggal R Y R Y Kita Terapkan Unifier Ini X Jadi A Y Jadi B Maka Y Jadi B Jadi RB Hasilnya RB Paham Ya Nah Ini Namanya Relational Resolution Principle Satu Jadi Di Relational Logic Itu Ada Tiga Jenis Prinsip Resolusi Kalo Diproposisikan Kita Hanya Satu Jenis Resolusi Tapi Kalo Relational Logic Kita Ada Tiga Buah Prinsip Resolusi Ini Yang Pertama Ini Yang Pertama Baik Nah Problem Pake Prinsip Resolusi Yang Pertama Tadi Ada Problem Apa Problemnya Kita Lihat Disini Saya Punya Dua Buah Closal Form Seperti Ini PA X Dan RX Satu Lagi Adalah Not P X B Paham Ya Coba Kalo Kita Lihat Disini P Dan P Di Atas Dan P Di Bawah Ini Terunifikasi Tidak Terunifikasi Tidak Pasti Ini Tidak Terunifikasi Tidak Terunifikasi Kenapa Karena Disini X Diganti Dengan A Berarti A Dengan B Tidak Cocok Ini Tidak Terunifikasi Jadi Gimana Ini Kita Tidak Bisa Terapkan Prinsip Resolusi Padahal Keliatannya Harusnya Bisa Harusnya Terunifikasi Iya Harusnya Terunifikasi Padahal Tidak Nah Makanya Kita Perlu Prinsip Resolusi Yang Kedua Apa Jika Jika Kita Punya Expresi Logika Seperti Ini Dua Expresi Logika Seperti Itu Maka P Dan P Ini Sebelum Kita Cari MGU Kita Bisa Renaming Kita Bisa Memberi Nama Ulang Pada P Kita Bisa Renaming Pakai Prinsip Resolusi Yang Kedua Sehingga Kita Renaming Dulu P Dan P Disini Udah Renaming Baru Cari MGU Dapat MGU Baru Bisa Dicoret Paham Ya Jadi Kita Renaming Dulu Si P Renaming Si P Kemudian Di Di Unifikasikan Dengan P Bisa Nggak Cari MGU Kalau Dapat Kita Terapkan Prinsip Resolusi Contoh Disini Kita Lihat Yang Tadi Ini Fail Ini Tidak Terunifikasi P Dan P Di Atas Dan P Di Bawah Tapi Kalau Kita Pakai Prinsip Resolusi Yang Kedua Kita Lihat Disini Maka Kita Lapor Denaming Untuk Expresi Yang Pertama Ternyata PA X Ganti Aja X Jadi Y PA Y Sehingga Sekarang Ini Terunifikasi Unifier X Subitusi A Y Subitusi B Ini Terunifikasi Coret Hasilnya adalah R Y R Y Terapkan Unifier Ini X Degati A Y Degati B Jadi RB Paham Tidak Jadi Ini Kita Renaming Dulu X Kita Ganti Jadi Y Ingat Kalau X Degati Jadi Y Y Semua X Di Closal Form Pertama Jadi Y Paham Tidak Apa Yang Tidak Paham Tanya Oh Maaf Belum Bisa Tanya Sekarang Nanti Di Kelas Masing Masing Kalian Baik Itu Prinsip Resolusi Kedua Ya Nah Tentang Proofability Apakah Bisa Diproof Apakah Bisa Dibuktikan Atau Tidak Jadi Kesimpulan Pi Itu Bisa Didapat Dari Himpunan Premis Delta Ya Jika Ya Kita Apa Namanya Bisa Menyusun Ya Klausal Klausal Ya Yang Terakhirnya Ada di Pi Dimana Tiap Itemnya Itu adalah Bisa Premis Bisa Hasil Penerapan Resolusi Pada Item Item Sebelumnya Ya Atau Dengan kata lain Dengan kata lain Ya Sebuah Kesimpulan Pi Itu Bisa Kita Buktikan Bahwa Itu Bisa Diturunkan Dari Himpunan Premis Ya Dengan Buka Resolusi Jika Dan Hanya Jika Ya Ada Derivasi Ada Penurunan Yang Bisa Menghasilkan Empty Close Ya Dari Closal Form Delta Digabung Dengan Not Pi Jadi Premis Digabung Dengan Not Pi Not Pi Itu Not Kesimpulan Ingat Kesimpulannya Harus Dinotkan Dinegasikan Ini Terjelakan Prinsip Resolusi Dapat Nga Himpunan Kosong Kalau Dapat Maka Itu Terbukti Kalau Tidak Dapat Himpunan Kosong Maka Itu Tidak Terbukti Nah Jadi Kalau Resorologi Kan Seperti Itu Kalau Resorologi Seperti Itu Tapi Kalau Resolution Itu Adalah Seperti Ini Paham Ya Baik Contoh Contoh Penerapannya Seperti Ini Dikatakan Everybody Love Somebody Everybody Loves A Lover Show That Everybody Loves Everybody Jadi Semua Orang Mencintai Seseorang Semua Orang Mencintai Orang Orang Pencinta Orang Yang Mencintai Orang Lain Buktikan Bahwa Semua Orang Suka Semua Orang Cinta Semua Orang Baik Sekarang Kita Rubah Kalimat Ini Mencintai logika. Everybody loves somebody, kita rubah menjadi untuk semua X, ada Y, sehingga X mencintai Y. Everybody loves lover, kita rubah menjadi untuk semua U, untuk semua V, untuk semua W. Jika V mencintai W, maka U mencintai P. Buktikan bahwa everybody loves everybody. Everybody loves everybody artinya apa? Untuk semua X, untuk semua Y, loves X, Y. Tidak pakai not ya. Kesimpulannya adalah everybody loves everybody. Untuk semua X, untuk semua Y, loves X, Y. Nah, cara membuktikan pakai resolusi, tadi seperti apa? Cara membuktikan pakai resolusi? Pertama, ubahlah semua premisnya ke dalam klosal form. Semua premis menjadi klosal form. Berikutnya apa? Negasi dari kesimpulan. Negasi dari kesimpulan ubah ke dalam bentuk klosal form. Jadi yang diubah ke dalam bentuk klosal form bukan kesimpulannya. Tapi negasi dari kesimpulannya. Paham ya? Nah, dari insiado, ya, itu kita bisa melihat bahwa kita ubah, ya, pakai insiado. Untuk semua X, ada Y, love X, rumah Y, ubahlah menjadi menjadi apa? Menjadi klosal form. Kalau kalian lakukan, ya, maka hasilnya akan seperti ini. Silahkan kalian latihan, ya, ubah menjadi klosal form. Nah, sekarang kita tinggal buktikan pakai prinsip resolusi. Premisnya kan ini, love X, FX, ya, dan not love V, W, love U, V. Nah, hasil dari negative goal, itu adalah not love, check, chill. Ini tinggal kita lakukan prinsip resolusi, didapatkan hubungan kosongnya? Kalau hubungan kosongnya didapat, maka itu yang terbukti. Tapi kalau hubungan kosong yang tidak didapat, artinya itu tidak terbukti, ya. Kita lihat dari satu dan dua, ini satu dan dua, nih. Love X, FX sama love V, W terunifikasi, gak, ini? Terunifikasi, gak? Terunifikasi. Jadi, V diganti dengan X, ya, W diganti dengan FX. Terunifikasi. Jadi, hasilnya adalah love U, koma X. Kalian mau koma X, karena V-nya kan diganti dengan X, ya. Nah, sekarang 4 dengan 3. 4 dengan 3, kita lihat. Ini terunifikasi, gak? 4 dengan 3. Love-nya udah sama. U-nya diganti check, X-nya diganti jil, ya, MGU-nya itu. Jadi, terunifikasi, ini coret, tinggal hubungan kosong. Kalau hubungan kosong terdapat, artinya itu terbukti. Nah, ada prinsip resolusi yang ketiga, ya. Prinsip resolusi yang ketiga. Kalau yang kedua, tadi pakai renaming, ya. Pakai penamaan kembali. Nah, apa itu relation principle yang ketiga? Nah, relation principle principle 3 ini, itu diturunkan akibat adanya beberapa hal seperti ini. Problem seperti ini. Kalau kita punya close-up form X, PI, NOT PU, NOT PV, maka ini gak bisa menghasilkan, tidak bisa menghasilkan hiponal kosong, ya. Tidak bisa menghasilkan empty close. Padahal kelihatannya bisa, ya. Klihatannya bisa. Harusnya kan ini coret-coret, terus ini coret-coret. Harusnya kan bisa, ya, seperti itu, ya. Tapi kita lihat ini gak akan bisa, ya. Coba kalian lakukan, maka ini gak akan bisa. Nah, prinsip resolusi yang ketiga, ini adalah dengan melakukan pemfaktoran, atau factoring, ya. Nah, apa itu faktor? Faktor, ya. Jika sebuah hiburan bagian dari literal dalam close P, ya, itu punya MGUI, ya, maka bentuk close P-accent yang berbeda dengan close P, ya, ini P-accent-nya, ya. Dengan menerapkan, ya, MGUI pada P, makanya disebut faktor daripada P. Si P-accent ini faktor daripada P. Ya, sebagai contoh, kita lihat di sini, ya. Kalau saya punya klausul form PX, PFE, sama RXY di sini, ya. Kita lihat di sini. Ada gak subset, ya, ini kan, subset dari P, ini P, ini P, ini P, ya. Ini subset daripada P itu bisa PX, PFE, bisa PX, RXY, bisa PFE, RXY, itu subset-nya, ya. Nah, ada gak dari subset-nya itu yang bisa terunifikasi? Ya, ada gak? Ada, yaitu PX dan PFE, ini bisa terunifikasi, ya. Apa itu MGU-nya? MGU-nya adalah X digantikan dengan F-Y. Betul, ya. X digantikan dengan F-Y. F-Y, ya. Jadi, seperti itu. Nah, sehingga kita terapkan X digantikan dengan F-Y itu ke sini, kita terapkan. X digantikan dengan F-Y jadi apa? Jadi P-F-Y. P-F-Y, ya, tetap jadi P-F-Y. RXY, X digantikan dengan D, berarti X digantikan dengan F-Y. Maka hasilnya adalah seperti ini. ini faktor dari ini. Paham, ya? Nah, sehingga prinsip resolusi yang ketiga itu adalah jadi, ya, kalau kita punya bentuk klosal P, kita punya bentuk klosal P-C, ya, maka, ya, kita bisa melakukan renaming dulu, ya. Kemudian, kita bisa melakukan pemfaktoran, ya. Jadi, pemfaktoran dan renaming ini bisa kita lakukan sebelum kita melakukan prinsip resolusi. Jadi, prinsip resolusi yang ketiga ini, kita ada renaming, kita ada factoring. Jadi, ini yang paling lengkap, ya. Paling lengkap daripada prinsip resolusi. Makanya, ini namakan dengan final. Ini final, seperti itu. Paham, ya? Jadi, kita lakukan renaming dan pemfaktoran berlakukan prinsip resolusi. Sebagai contoh ini, ya. Kita lihat contoh. Kalau tadi, kan, dari bentuk klosal PX, PY dan bentuk klosal not PU, not PV, ini kan kita tidak bisa menghasilkan himpunan kosong. Tapi, kalau pakai prinsip resolusi yang ketiga, ini bisa menghasilkan himpunan kosong. Caranya gimana? Kita lihat. PX, PY. Ini ada yang bisa terunifikasi, enggak? Ini bisa kita unifikasi, ya. seperti itu, ya, enggak? Yaitu, apa? Y diganti dengan X. Y substitusi dengan X. Kenapa kan ke sini? Y diganti dengan X, PX tetap Y jadi, PY jadi PX. Hasilnya adalah PX. Berikutnya, not PU dengan not PV. Ini terunifikasi, ingat? Ini terunifikasi. Dengan cara apa? Contohnya adalah V diganti dengan U. Kalau V diganti dengan U, ini tetap jadi not PU, ini jadi not PU juga. Not PU, not PU, jadi not PU. Nah, sekarang dua ini terunifikasi, enggak? Ini terunifikasi. Dengan MGU-nya adalah X jadi U, atau U jadi X. Ceret-ceret, hasilnya adalah himpunan kosong. Paham, ya? Jadi kita sudah belajar tentang unifikasi dan prinsip resolusi 1, 2, 3. Baik. Jadi, dengan prinsip resolusi ini, kita bisa melakukan yang namanya logical entailment. Logical entailment, seperti ini. Jadi, untuk menentukan apakah himpunan premis itu bisa menurunkan kesimpulan P, maka kita rewrite premis digabungkan dengan P. Jika P, maka goal. Kalau kita ingin menurunkan goal. Jadi, kalau kita kalau biasanya kan kita membuktikan kesimpulan bisa didapat dari premis atau tidak. Kalau ini kita kalau punya suatu goal tertentu, goal tertentu, kita ingin membuktikan apakah goal itu tercapai atau goalnya itu apa. Nah, itu kita bisa lakukan logical entailment seperti ini. Nah, berikutnya yang namanya answer extraction. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan nilai-nilai variable V1 sampai Vn dalam P, P itu kesimpulannya, di mana dari premis itu menghasilkan P, maka kita rewrite premis digabung dengan P, P itu kesimpulan, dari kesimpulan didapat goal V1, V2, sampai Vn. Untuk mencari goal, V1, sampai Vn. Goalnya apa? Ya, terserah. Tergantung kita ingin mencari apa di situ. Kenapa pikiran? Karena kalimat jika key Z, maka goal Z, itu mengatakan bahwa apa namanya? Kalau Z, itu satisfied terhadap key, maka dia satisfied juga terhadap goal. Baik, kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Diketahui, ya, jika PX, maka QX. Ya? Kemudian, apa namanya? Diketahui PA dan PB. Nah, sekarang kita ingin mencari, ya, carilah term T, sehingga key T, itu adalah true. Sehingga key T, ini adalah true. Apa T-nya? Di sini. Diketahuinya adalah jika PX memiliki X, kemudian PA dan PB. Nah, untuk mencarinya, pertama, kita ubah dulu. semuanya adalah bentuk closer form. Jika PX memiliki X, kita ubah menjadi closer form seperti ini. Not PX, QX. PA ubah ke closer form jadi PA, himpanan PA. PB kita ubah ke closer form jadi himpanan PB. Nah, sebenarnya tambahkan tadi goal, ya. Jadi, jika key Z, maka goal Z. Nah, ini. Ini kita tambahkan goal Z. Ya? Goal Z di sini. Ya? Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk causal form, ya. Dapat not key Z kemang goal Z, ya. Nah, di sini kita lihat dari 1 dan 4. 1 dan 4, ya. Kita lihat di sini. Key X dan not key Z terunifikasinya. Ini pasti terunifikasi, ya. X jadi digantikan dengan Z atau Z digantikan dengan X, ya. Coret-coret hasilnya adalah misalkan kita unifier-nya adalah Z diganti jadi X atau X diganti dengan Z. maka ini hasilnya apa? Not PX jadi not PZ goal Z. Nah, kemudian dari 2 dan 5, 2 dan 5 kita lihat, ya. PA dan not PZ terunifikasi, Kak? Ini terunifikasi dengan cara apa? Z diganti dengan A. Z diganti dengan A jadi not P A koma goal A. Ini coret-coret hasilnya adalah goal A. Dari 2, 5. dari 3, 5 juga sama. Kita gantikan Z diganti dengan B. Jadi ini not P B koma goal B. Ini PB, PB, not P B coret hasilnya adalah goal B. Maka term T term T yang menyebabkan key 3 itu true itu adalah goal. Itu adalah A, B. Ini nilai T itu adalah A, B jawaban. Paham, ya? Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain. diberikan premis seperti ini. Jika PX, maka QX, ya. Kemudian premisnya adalah PA or PB. Tentukan term T sehingga key T-nya adalah true. Key T-nya adalah true. Kalau key T-nya yang true, T-nya apa? Seperti biasa, premisnya kita ubah menjadi causal form seperti ini. PA or PB ubah juga bentuk causal form. Nah, tambahkan sekarang. Ini baru, ya. Tambahkan not, ya. Dari key Z, jika key Z, maka goal Z. Ini tambahan dari kita. Ini kita ubah menjadi causal form seperti ini. dari 1 dan 3, kita lihat key X, not key Z. Ini true unifikasi. Ini bisa kita coret, ya. Hasilnya adalah PZ goal Z, ya. Kemudian dari 2 dan 4, 2 dan 4, kita lihat terunifikasi, ini. Ini true unifikasi PA dan not PZ. Ini bisa kita coret, ya. Hasilnya adalah PB goal A. dari 4 dan 5, kita lihat not PZ sama PB terunifikasi, gak? Ini true unifikasi dengan cara result-nya diganti dengan B. Maka hasilnya adalah ini coret-coret, ini goal A, goal B. Goal A, goal B. Ini goal. Hasilnya jadi B. Goal B. Paham, ya? Jadi, artinya adalah T-nya adalah apa T-nya di sini? T-nya lah ini. Apa namanya? A, B, ya. T. Baik, berikutnya. Nah, ini ini dari persoalan sehari-hari ini, ya. Misalkan, art adalah ada seseorang namanya art, art itu adalah orang tuanya dari Bob dan Bud. Jadi, art orang tua Bob dan Bud. Bob adalah orang tua dari Cal and Co. Cal and Co. Terus ada aturan bahwa kakek, grand parents, kakek atau nenek, ya, itu adalah parents orang tua dari orang tua. Grand parents itu orang tua dari orang tua. Maka, kalau kita ubah ke dalam bentuk ekspresi logika, art adalah orang tua Bob dan Bud. P, kita lihat, P. P artinya parents, art adalah parents dari Bob, art adalah parents dari Bud, Bob adalah parents dari Cal, Bob adalah parents dari Co. Grandparent, is a parent of parents, itu artinya. Jika PXY benar, dan PYZ benar, maka grandparent XZ. jadi jika X orang tuanya si Y, dan Y orang tuanya si Z, maka pastilah X itu orang tuanya, eh, kakeknya atau neneknya si Z. Grandparents. Paham ya, ini? Nah, misalkan ada pertanyaan, apakah art itu grandparent-nya si Co? Art itu grandparent-nya of Co atau tidak? Ya? Ya? Nah, kita tulis premisnya tadi ya, premisnya kan ini, art pernya Bob, art pernya Bud, Bob pernya Co, Bob pernya Co, dan ini aturan untuk si grandparent. Jika X pernya Y dan Y pernya Z, maka X grandparent-nya si Z. Ubah ke dalam bentuk klosal form seperti ini. Nah, kemudian apa namanya kita ingin mencari ya, goal-nya kan ini, ini jadi goal-nya. Goal-nya adalah ini. apakah art grandparent-nya si Co? Goal-nya adalah art, ada apakah grandparent-nya si Co? Art, ini grandparent-nya si Co atau tidak? Jika art, grandparent-nya Co, maka goal. Nah, ini rubah menjadi klosal form seperti ini. Pakai prinsip resolusi 5 dan 6, kita lihat 5 dan 6, ya, ini. GXZ sama Gart Co, ini terunifikasi, coret-coret, hasilnya adalah ini. Dari 1 dan 7, 1 dan 7, kita lihat P Art Bob sama Not P Art Y, ini bisa terunifikasi, kita coret, hasilnya adalah Not P Bob, Ko, Goal. Dari 4 dan 8, 4 dan 8, ini kita bisa mencoret P Bob, Ko, dan Not P Bob, Ko. Hasilnya adalah Goal. Jadi, kalau hasilnya Goal, artinya yes, ya, bahwa art itu adalah grandparent-nya si Co. Kesimpulannya, yes. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah siapa grandparent-nya daripada Ko? Siapa grandparent-nya dari si Co? Ini namanya answer extraction. Kalau tadi logical entailment, yes or no, tadi ya, logical entailment, kalau ini answer extraction, kita mau extract answer. Jawabannya apa? Ini kan jawabannya nama orang, ya. Siapa grandparent-nya si Co? Sama seperti tadi, premise-nya ini, kita ubah menjadi Closal Vogue. Nah, goal-nya seperti apa goal-nya? Goal-nya adalah ini, enggak? Jika X adalah grandparent dari Ko, maka X yang goal, jadi goal-nya. Jadi, kita ingin mencapai nilai X-nya berapa? Siapa nilai X-nya? Ya? Nah, ini sama, kita ubah menjadi bentuk closer. Nah, udah gitu, kita lakukan prinsip resolusi. 5 dan 6, kita lihat 5 dan 6. Ya? 5 dan 6, ini terunifikasi enggak? Terunifikasi enggak ya? Terunifikasi ya? GX, Z, ini not GX, cool. Ini bisa kita coret, ya. Hasilnya ada seperti ini. Mereka juga 5 dan 6, 5 dan 6, ini terunifikasi enggak? Ini terunifikasi enggak? Terunifikasi enggak sih? Ini G, GX, Z dengan not GX, cool. Ini terunifikasi, ya. 1 dan 7, kita lihat. 1 dan 7, ini terunifikasi juga. Ini coret, coret, hasilnya ada ini. Not P, Y, cool, goal, X. Not P, cool, cool, art, ya. Kemudian 4 dan 8, 8 dan 4, kita lihat, ini terunifikasi, coret, hasilnya adalah goal art. Jadi, hasilnya kan X. X itu siapa? X itu art. Jadi, grand partner dari risiko adalah art. Paham tidak kalian? Baik, berikutnya ada contoh lagi di sini. Siapa grand dealer brand dari si art? grand children dari si art itu siapa? Premisnya masih sama, tinggal goalnya yang kita ganti. Goalnya kan kita sekarang menjadi grand children, mencari cucu. Jadi, grand children, art, Z. Nah, Z-nya kan sekarang jadi grand children, itu goal Z. Goal Z. Jadi, ditambahkan goal ini, kemudian kalian lakukan persi resolusi di sini, maka hasilnya adalah goal kal, goal ko. Artinya adalah, Z-nya itu adalah kol, kal, dan ko. Jadi, jawabannya, who are the grandchildren of art? Itu kal, dan ko. Paham ya? Ini answer extraction juga. Seperti ini. Nah, people and their grandchildren. Nah, saya ingin sekarang melis siapa grandchildren-nya siapa? atau siapa grand children-nya siapa? Nah, kalau sekarang, goal-nya adalah G, X, Z sekarang. X-nya siapa? Hasilnya siapa? Itu jadi begini. Kalau grand parents X, Z, hasilnya goal X, Z. Lakukan persi resolusi di sini, hasilnya adalah goal art, ko. Goal art, ko. Macal. Bisa dua didapat. Hasilnya. jadi art, itu grand children-nya kal, art, itu grand children-nya si art, itu adalah ko. Jadi kal ini, grand children-nya si art, ko ini, grand children-nya si art. Paham ya? Baik, dengan demikian, lengkap lah sudah. Apa namanya? Prinsip resolusi ya, yang bisa kita gunakan untuk membuktikan ya, bukan saja apakah suatu kesimpulan biasanya didapat dari premis, tapi kita bisa melakukan logical entailment, dan juga kita bisa melakukan answer extraction tadi ya, answer extraction. Answer extraction dengan, dengan, membuat goal, ya, goal-nya seperti apa. Nah, ini nanti merupakan dasar-dasar dari bahasa programan proloh, sebetulnya ya. Goal tadi itu adalah untuk proloh, nanti kalian akan belajar di bahasa programan proloh. Baik, saya kira sampai di sini kuliah kita. selamat belajar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi di kuliah ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. selamat menikmati. Selamat menikmati.